Dulu saya bekerja di beberapa perusahaan asing, kemudian mendirikan usaha yang bergerak di bidang publishing. 2010, mulailah membuat sebuah festival film dokumenter. Nah, di sela-sela kegiatan festival, di sela-sela buat latihan, dapur Eka itu menjadi salah satu sumber income bagi saya, karena berkreativitas di festival film itu kan enggak ada profitnya. Dan itu, dan pasar dokumenter film festival ada bentuk dari pengabdian. Nah, disitulah daya tahan saya itu ada di dapur Eka sebenarnya, dengan sambal ini lah. Untuk menyajikan sambal khas Bali di dapur Eka, saya melakukan riset yang cukup menjalankan. Dari riset tersebut, saya temukan bahwa komposisi dasar dari semua sambal di Bali adalah uyah atau garam, dan lengis atau minyak wawah. Menurut beberapa paksir, uyah lengis, garam, dan minyak adalah pertumbung laut dan kuning penyajakan. Terima kasih telah menonton!